Kalau saya jadi Jokowi, saya tidak terima di turun curang. Saya akan buktikan melalui penghitungan kembali. Karena KPU terbukti melakukan sangat banyak kesalahan. Saya tidak mengatakan mereka salah dalam arti melakukan sesuatu yang curang. Tapi ada banyak kesalahan teknis, bahkan kecurangannya dihitung sampai lebih dari 9.000. Bahkan yang meninggal berapa sekarang mas? Pertugas 360 dan tidak ada bendera setengah tian. Bahkan KPU sendiri tidak melakukan upacara duka cita sebagaimana seharusnya. Presiden tidak mengucapkan berduka cita secara resmi. Tidak ada orang yang sholat go'e, diduali di keluarga masing-masing. Dan tidak ada orang yang bersedih atas meninggalnya 360 orang. Itu sangat dasar bahwa kita ini orang yang betul-betul tidak mencintai nyawa manusia. Oleh karena itu nanti kita harus berdoa terakhir dengan Al-Fateka untuk semua yang meninggal dunia karena dukasnya. Saya tidak mengerti dan saya tidak menuduh apa sebabnya meninggal dan seterusnya. Tapi pokoknya semua orang yang kembali kepada Allah kita antarkan dengan doa dan Al-Fateka. Kalau saya jadi Jokowi saya akan minta penghitungan pulang. Karena kalau ini diteruskan nanti tetap akan diperucuran dan yang satunya bisa tidak memberi pengatuan sehingga kita akan pecah dalam waktu yang tidak sebentar tapi lama. Jadi yang kedua-duanya saya kira membutuhkan penghitungan pulang. Disaksikan di ruangan yang luas, layar lebar, dengan kesaksian, dengan berbagai macam metode dan teknologi. Bisa dilihat oleh semua orang, streaming, semua orang bisa menyaksikan. Kalau ada data-data yang berbeda antara Polri, dengan KPU, dengan TNI, dengan BAIS, dengan BIN, dengan partai-partai, BKS, Gerindra, Gorkar, BDIB. Kalau ada data-data langsung direkonfirmasikan, cross-check di tempat itu sehingga kita semua akan tahu bahwa itu jujur. Selama ini tidak jelas jujur atau tidak, maka kedua-duanya akan berdua. Kalau saya presiden yang mencalonkan diri lagi dan dituduh curang, justru saya akan meminta penghitungan ulang supaya saya tahu bahwa saya tidak curang. Supaya masyarakat tahu saya tidak curang. Kedua-duanya yakin menang, apalagi yakin menang. Apa peduli ini, ini akan menang, ini akan menunggu, ini akan unggul, ayo ditemannya. Kalau Anda lihat kickboxing, Tiga ronde kok tidak jelas pemenangnya, tambah satu ronde. Kecuali K.O. juga black. Tapi next kick, unanimous decision atau split decision boleh tanding lagi.